Soal pelatih Manchester United itu sulit, biarkan saja Ten Hag. Ya, Ten Hag adalah pelatih terbaru Manchester United yang setuju untuk menandatangani kontrak pada tahun 2022 lalu. Sudah banyak pelatih yang datang dan pergi di teater mimpi. Ada kebanggaan tertentu ketika seorang pelatih memiliki pengalaman melatih klub sebesar Manchester United dalam Cefenya. Tapi jangan salah, dalam proses mencari pelatih untuk tim Setan Merah, ternyata mereka juga pernah ditolak oleh beberapa pelatih top. Tentu saja dengan berbagai alasan yang menyebabkannya, siapa saja pelatih yang pernah menolak tawaran NU. Pertama adalah Jurgen Klopp. Siapa yang tahu jika pelatih berjuluk The Normal One, itu sebelum datang ke Anfield pada tahun 2015, pada tahun 2013 ternyata sudah intens didekati oleh NU. Kedua, Carlo Ancelotti, ia juga ditawari secara langsung oleh Ferdi untuk menjadi suksesornya. Namun Ancelotti menolaknya. Ia mengungkapkan penolakannya sendiri. Setelah diselidiki, ternyata tawaran melatih NU datang setelah Ancelotti mendapatkan tawaran menunjurkan dari Real Madrid. NU sepertinya kalah cepat dengan tawaran Real Madrid. Ketiga, Arsene Weiner Sebenarnya diinginkan menjadi penerus Ferdi? Menurut Manchester Evening News, Weiner sudah dipersiapkan sejak tahun 2001. Kita tahu bahwa pada musim 2001-02, berita heboh muncul ketika Ferdi berniat untuk pensiun dalam wawancara dengan 442. Arsene Weiner sendiri mengungkapkan bahwa pada tahun 2001, dia telah menolak tawaran dari NU. Alasannya adalah karena cintanya yang telah lama terjalin dengan Arsenal. Hati Weiner sudah terikat dengan The Gunners. Pep Guardiola juga terbukti pernah menolak untuk melatih Manchester United. Menurut pengakuan Sir Alex Ferguson, sejak keempat Pep Guardiola 2012, Pep Guardiola telah menjadi pilihan utamanya untuk menjadi penggantinya, dilaporkan oleh Telegraph. Ferdi mengatakan bahwa suatu hari ia mengundang Guardiola makan malam di New York pada tahun 2012. Namun, pada saat itu, Ferdi belum memikirkan kapan Guardiola akan siap menjadi penggantinya. Secara keseluruhan, Ferdi hanya meminta Pep untuk menjadi pelatih Manchester United setelah dia pensiun. Pada saat itu, Ferdi belum memikirkan tahun pensiunnya. Kelima, Luis Enrique Luis Enrique juga sempat didekati MU. Hal itu terjadi pada tahun 2021 ketika ia diminta menjadi suksesor ula Gander Sulcer yang telah dipecat. Namun, posisinya Luis Enrique ketika itu sedang melatih timna Spanyol untuk persiapan menuju Piala Dunia 2022, lagi-lagi, waktunya yang tidak tepat. Seperti dilansir Manchester Evening News, Luis Enrique mengatakan bahwa dirinya akan mati-matian membela negaranya di Qatar 2022. Mengetahui tawaran dari MU, bahkan Enrique malah berkelakar. Apakah hari ini April Mob? Kata Enrique sambil tertawa. Keenam, Roberto Mancini MU juga bergerak mendekati alternatif pelatih lain. Seperti pelatih yang sukses membawa Gli Azuri meraih Piala Eropa 2020 yakni Roberto Mancini. Namun sama halnya dengan Enrique, waktunya yang tak pas, Mancini ketika itu juga masih terikat kontrak untuk membawa Gli Azuri ke Piala Dunia 2022. Walaupun akhirnya tak lolos, Mancini ketika itu mengatakan bahwa merasa terhormat dan mengungkapkan rasa terima kasih atas tawaran yang diberikan MU. Ketujuh, Zinadine Zidane Zidane menolak untuk melatih MU beberapa kali dengan alasan berbeda-beda. Salah satunya adalah dia lebih suka menunggu untuk menjadi pelatih PSG jika Pochettino pergi daripada melatih MU. Teman dekat Zidane, seperti Emanuel Petit, juga menyarankan bahwa dia tidak cocok untuk melatih di Liga Inggris. Petit mengatakan bahwa Zidane juga tidak begitu lancar berbahasa Inggris. Terima kasih. Selamat menikmati. Terima kasih.